Puluhan sopir angkot menggeruduk kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan Kedatangan tersebut meminta penjelasan Kepala Disuhub Nunukan Abdul Halid yang menyatakan sopir angkot di Nunukan ilegal Jadi salah seorang sopir angkot menyampaikan kedatangan untuk meminta penjelasan secara langsung Kepala Disuhub Nunukan yang mengatakan sopir angkot di Nunukan ilegal Sebab selama ini mereka menunaikan kewajibannya sebagai sopir angkot seperti membayar izin trayek Baginya, angkot yang ada di Nunukan ini dibawa naungan Disuhub Nunukan Buktinya ratusan angkot di Nunukan pernah mendapatkan bantuan untuk pencatatan ratusan kendaraan angkot di Nunukan Sementara itu, Kasdihub Nunukan Abdul Halid di hadapan sopir angkot menyampaikan permohonan maaf atas ucapan yang menyatakan Bahwa sopir angkot di Nunukan beroperasi secara ilegal Dijelaskan Disuhub Nunukan tidak menarik biaya izin trayek disebabkan dua tahun terakhir kondisi pandemi COVID-19 Ditambah lagi, kondisi penumpang yang juga berkurang dari tahun-tahun sebelumnya Kemudian, langkah selanjutnya Disuhub Nunukan akan menguji kembali biaya izin trayek yang diberikan sopir angkot Sebab biaya sebelumnya memberatkan sopir angkot Asturullah meraporkan Terima kasih